Pemirsa, Anda berpikir untuk membeli kendaraan baru tahun depan? Di Amerika mulai 2014 untuk pertama kalinya, konsumen akan dapat membeli kendaraan non-emisi berbahan bakar yang satu ini. Seperti apa transportasi dunia di masa depan? Bagaimana dengan kendaraan yang dimotori hidrogen dan beremisi uap air? Di pameran otomotif Los Angeles baru-baru ini, Honda meluncurkan kendaraan konsep FCEV yang berpenampilan futuristik. Sementara Hyundai menampilkan kendaraan bertenaga hidrogen terbarunya, Tucson iX35 SUV. Prinsip kerja mobil hidrogen mirip dengan kendaraan bertenaga listrik. Tapi bahan bakar hidrogen menarik bagi konsumen karena tidak seperti mobil bertenaga listrik, kendaraan hidrogen berperforma selayaknya kendaraan berbahan bakar minyak dan dapat diisi ulang dengan cepat. Kendaraan berbahan bakar hidrogen juga disebut-sebut lebih praktis dibanding mobil bertenaga listrik. Tantangannya sekarang menambah jumlah stasiun pengisian hidrogen yang belum banyak dan baru tersedia di negara bagian California. Namun industri memperkirakan jumlah stasiun pengisian hidrogen akan bertambah cepat dalam lima tahun ke depan. Di California sendiri, pemerintah setempat telah menyisihkan 100 juta dolar untuk membangun 100 stasiun pengisian baru. Tucson SUV keluaran Hyundai akan menjadi mobil bertenaga hidrogen pertama yang dijual massal dan akan mulai terlihat di jalanan California mulai tahun depan. Saya Ade Astuti, VOA. Akankah kendaraan bertenaga hidrogen sukses di pasaran? Para pelaku industri dan penggemar otomotif di Amerika tampaknya optimis dan antusias dengan masa depan mobil bertenaga hidrogen. Saya Ade Astuti, VOA.